Mulai 5 Februari 2024 kita masuk periode 9. Apa yang terjadi yaitu bahwa pola-pola perbintangan ini berubah karena bintang-bintangnya bergerak, berpindah dari satu sektor ke sektor lain. Sebetulnya tidak sederhana sama dengan 8 arah kompas, melainkan 8 kali 3, 24 arah kompas kita sebut 24 kedudukan gunung. Jadi selain bintang-bintang yang ini tadi kita lihat pada 9 kotak, ada 2 bintang lain yaitu bintang yang di mana bangunan menghadap. Jadi timur laut sektor 2 dan 3 baik, lebih baik daripada utara 2 dan 3. Sama-sama double 9 tetapi dia masih sedikit kelasnya lebih ke atas. Lebih di atas ya. Nah saya kira bisa diambil satu kaedah ya sebetulnya sederhana sekali, tidak banyak yang buruk tetapi kita hindari kalau bisa. Ya betul, betul, betul. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Esther disini. Dan juga saat ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Pak Mauro. Beliau ini adalah arsitek praktisi feng shui gitu ya, yang dikenal selama ini banyak membantu untuk memberikan konsultasi terkait feng shui dan arsitektur gitu ya. Nah mungkin kita sapa dulu. Halo Pak Mauro. Halo. Apa kabarnya? Baik sekali, terima kasih. Baik ya. Nah hari ini nih Tribuners kita ingin membahas mengenai gimana sih caranya memilih kapling untuk feng shui di periode 9. Nah kalau teman-teman Tribuners ingin tahu periode 9 itu apa dan sebelumnya apa, nanti boleh banget buka seri-seri video kita bersama Pak Mauro gitu ya. Nah mungkin Pak Mauro boleh dijelaskan sedikit aja nih periode 9 itu apa sih Pak? Apakah ini berkaitan dengan cara kita membeli kapling atau rumah di tahun depan? Baik, terima kasih. Baik, para Tribuners yang saya cintai. Kita kembali lagi akan bicarakan tentang periode 9 dalam kaitannya dengan memilih kapling. Jadi apa sih sebetulnya yang namanya periode 9 itu dan apa hubungannya dengan pemilihan kapling? Kita sudah pernah bahas bahwa setiap 20 tahun itu muncul satu periode. Yang terakhir adalah pada tahun 2004 kita memasuki periode 8 dan akan berakhir pada tanggal 4 Februari 2024. Nah mulai 5 Februari 2024 kita masuk periode 9. Apa yang terjadi yaitu bahwa pola-pola perbintangan ini berubah karena bintang-bintangnya bergerak, berpindah dari satu sektor ke sektor lain. Dan bintang-bintang itu adalah simbol dari energi, yaitu energi yang baik dan yang buruk. Untuk mudahnya kita namakan saja energi itu sebagai bintang nomor 1, 2, 3, sampai dengan 9 yang sudah dikenal dengan baik. Nah pada periode 9 nanti arah hadap kapling menurut kompas utara, selatan, timur, barat, tenggara, dan sebagainya itu tidak sama lagi dengan periode 8. Oleh sebab itu para pengguna fungsi, para pemakai fungsi perlu tahu apakah rumah ini akan masih tetap baik ketika memasuki periode 9 atau mungkin ada perubahan. Apakah perubahannya lebih baik atau perubahannya kurang baik. Nah kalau sudah mengetahui ini, maka ini berguna untuk dipakai sebagai patokan. Oh berarti rumah saya perlu direnovasi sehingga menjadi bangunan periode 9. Kalau kita tidak merenovasi, maka rumah itu tetap menjadi bangunan periode 8. Jadi selama bangunan tetap tidak ada perubahan, maka bangunan itu tetap sesuai dengan kapan mulai selesai didirikan dan kapan mulai dipakai. Itu yang jadi patokannya. Nah kalau kita tidak mengetahui, dikhawatirkan ternyata energi yang lama sudah menurun, tapi masih dipikir ini adalah bangunan dengan fusi yang menguntungkan. Padahal sudah terjadi perubahan. Nah itu alasan mengapa kita perlu juga mengetahui bagaimana cara memilih coupling pada periode 9 ini. Begitu Pak Iso. Oke oke baik, berarti ini sangat berguna juga ketika tahun depan ya Pak ya. Itu kan lebih pas ya. Betul. Mengenai periode 9 ini. Nah mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak Mauro. Kalau untungnya nih Pak, secara awam ya, dengan kita mengikuti pemilihan coupling yang baik disesuaikan dengan fungsui itu tadi, di periode 9 itu apa sih Pak? Gitu. Ya, untungnya apa? Kita ini sebetulnya menurut teori fungsui itu ada kecocokan antara individu dengan coupling yang bersangkutan. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya personal. Yang sifatnya umum, itu yang kita gunakan adalah teknik sembilan bintang atau choosing. Orang mengenalnya sebagai bintang terbang. Itu sifatnya adalah umum. Ya, jadi tidak peduli kelahiran dari seseorang, lokasi atau tempat itu baik atau buruk. Nah ini umumnya dipakai untuk bangunan-bangunan yang bersifat umum. Misalnya pabrik, kantor, tempat belanja, kemudian restoran dan sebagainya. Ini tidak perlu diketahui siapa pemiliknya, itu sifatnya umum saja, mana yang paling baik. Yang kedua yaitu teknik yang disebut teknik pacai atau singkat diartikan sebagai delapan gedung. Eight mansion atau delapan gedung. Pak itu delapan, cai itu adalah bangunan untuk orang hidup. Jadi pacai itu adalah teknik yang dihitung secara personal dalam arti tergantung pada kelahiran dari individu itu. Kalau individu itu lahir pada tahun tertentu, maka cocoknya adalah arah hadap yang kemana. Yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin pada saat ini kita hanya membahas fungsi periode sembilan, khususnya untuk teknik yang sifatnya flying star, bintang terbang. Nah itu nanti akan kita lanjut dengan teknik kedua yang sifatnya personal. Jadi dengan demikian nanti para tribuners itu bisa memahami, oh kalau begitu saya akan bisa melihat apa yang baik secara umum dan apa yang baik untuk masing-masing individu. Nah dengan demikian maka kedua teori atau metode ini bisa dipenuhi dua-duanya. Baik secara umum, fungsi umum ataupun fungsi personal, dua-duanya baik. Tentu ini yang diharapkan oleh setiap pemakai atau pengguna fungsi. Demikian Pak Istar itu, untungnya demikian. Oke baik, berarti untungnya itu seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Mauro dan ternyata ada dua metode ya Pak. Ada dua metode, ya betul. Yang mungkin akan kita bahas di sini yang metode fly star. Pertama dulu fly star. Oke, nah kalau misalnya nih Pak ternyata kita memilih coupling yang salah gitu ya, itu apa sih Pak akibat, bukan akibat ya, ruginya buat kita gitu. Iya, jadi kalau kita punya sesuatu ya misalnya katakanlah baju ya, kalau baju kita pas kan enak dipakainya. Tapi kalau baju itu agak sempit atau kelonggaran, ada sesuatu yang kurang nyaman gitu. Jadi kita tidak bisa berkinerja, performan kita itu kurang enak, kurang nyaman. Kurang maksimal ya. Iya, lebih kalau kita mengambil contoh yang lebih tegasnya misalnya untuk olahraga saja kan terasal. Kalau pakaian ini cocok atau tidak cocok waktu kita pakai untuk bergerak. Jadi demikian pula untuk rumah, rumah itu adalah extension dari baju yang kita pakai. Jadi kalau sudah cocok tentu kita lebih leluasa, lebih nyaman. Tapi kalau tidak cocok tentu saja ada hal-hal yang kurang nyaman. Yang disambut kurang nyaman itu berarti apa? Ada hambatan. Nah maka kerugianya kalau ternyata tanah atau tempat rumah kita yang kita pakai itu ternyata kurang cocok, tentu di dalam hidup kita tidak lancar, tidak langzam, tidak smooth. Kadang-kadang hambatannya muncul di sana, di sini dan tentu itu akan menguras tenaga, waktu, ataupun uang. Jadi saya kira jelaslah bahwa kalau sudah bisa mendapatkan kapling yang cocok dan mendirikan rumah di situ, tentu akan lebih menguntungkan karena terasa lebih nyaman, terasa kita bisa lebih berkinerja lebih maksimal daripada kalau kapling itu tidak cocok. Karena hambatan-hambatannya akan sulit, mungkin kalau hambatan kecil tidak masalah, tapi kalau memang kesalahannya sangat besar, hambatannya semakin besar. Saya kira demikian, kalau menjelaskan mengapa rugi kalau kapling yang kita ambil tidak tepat. Oke, layaknya baju yang biasanya kita pakai, rumah juga biasanya kita tinggali ya setiap hari gitu ya untuk berpulang. Nah itu mungkin tadi kita boleh masuk ke aturannya Pak. Tadi kan kita sempat ada membahas sedikit tentang metode flying star. Nah sebenarnya kalau begitu berarti ada aturannya nih Pak? Betul, ada aturannya. Baik, ya saya akan coba terangkan sedikit singkat tapi agak panjang. Nah begini, pertama kita harus tahu arah hadap kapling. Itu kita gunakan kompas yang disebut lopan. Lopan ya seperti kelihatan pada gambar itu adalah kompas fungsi. Ini yang saya pakai untuk kepentingan di dalam mengukur arah hadap. Dan arah hadap itu, kalau kita lihat pada gambar lopan di situ, kita bisa lihat bahwa sebetulnya dari delapan arah kompas, terlihat bahwa setiap arah kompas terbagi menjadi tiga. Jadi kita bisa lihat ada misalnya utara, itu ada utara sektor satu, sektor dua, sektor tiga. Timur laut, ada timur laut satu, timur laut dua, timur laut tiga. Sehingga jumlah arah hadap itu sebetulnya tidak sederhana sama dengan delapan arah kompas. Melainkan delapan kali tiga, dua puluh empat arah kompas, kita sebut dua puluh empat kedudukan gunung. Disebut gunung karena yang dipakai itu sandarannya. Nah, rupanya menurut teknik perhitungan itu, antara dua dengan tiga, jadi misalnya utara dua dengan tiga, itu sama. Sedangkan utara satu berbeda dengan dua tiga, itu karena perpindahannya mengikuti aturan, yaitu plus atau minus, artinya pergerakan bintang itu bisa maju atau mundur. Yang dimaksud pergerakan bintang maju itu misalnya satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau pergerakan mundur, itu lima, empat, tiga, dua, satu. Jadi kita sebut plus, min, min, plus, min, min, plus, gitu. Itu dengan demikian, satu arah kompas sebetulnya cuma ada dua arah yang bisa, jadi delapan kali dua bukan hukum empat ya, jadi bukan kali tiga. Tapi sebetulnya hanya ada enam belas macam. Nah, lalu bagaimana sih pola daripada periode sembilan itu aturannya seperti apa? Kita bisa lihat pada gambar berikutnya, pertama bahwa kita lihat ada cara mengukur, mengukur itu kita lihat orang ini kelihatan sedang mengukur arah hadap kompas tadi, dan orang ini menempatkan dirinya pada di dalam rumah atau di dalam bangunan, lalu melihat luar. Nah, sebetulnya cara ini walaupun tidak seluruhnya salah, tetapi orang harus hati-hati. Karena kalau kita berada di dalam rumah, itu ada pengaruh yang besar dari balok beton yang ada di atasnya. Kemudian kalau ada saluran listrik, material daripada pintu, mungkin dari besi dan sebagainya, sehingga arah kompas yang dasarnya pada magnet terpengaruh. Sehingga arah yang diukur itu seringkali menceng sekian derajat. Jadi sebetulnya yang tepat mengukurnya dari luar. Kira-kira berdiri dua meter menghadap ke rumah, lalu kita ukur, jadi yang menghadap kita itu adalah arah hadap rumah. Jadi saya kira itu mengenai ukurannya. Setelah kita dapat ukuran itu, kemudian kita tahu bahwa pola dari perbintangan itu dimulai dari yang disebut kotak ajaib losu, yang kita pernah bahas, di mana posisi tengahnya adalah lima seperti pada gambar, kita lihat di situ. Jadi ada lima di tengah, dan seluruh kotak itu kita dapatkan angka-angka, dan angka yang di atas, 492, itu jumlahnya 15. Angka yang di tengah, baris tengah itu 357, jumlahnya 15. Angka yang di bawah, 816, juga jumlahnya 15. Seluruh angka di jumlahkan mendatar, vertikal adalah 15. Kita sebut angka ajaib, itu pergerakannya bisa kita lihat, dari 4 ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 1, ke 2, ke 3. Nah, itu kalau pergerakannya positif, kalau pergerakannya negatif, itu dibalik. Misalnya lima di tengah, maka kita lihat bukan menjadi 4, 5, 6, tetapi menjadi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7. Jadi itu yang disebut negatif. Makanya tadi dikatakan ada, setiap kompas itu ternyata hanya ada dua macam. Satu negatif, satu positif, pergerakan bintang itu. Nah, kalau kita bilang periode, itu adalah posisi daripada bintang yang di tengah. Kalau periode yang sekarang, periode 8, itu berarti tengahnya 8. Kalau periode yang berikutnya, 9, berarti tengahnya 9. Tetapi selain itu, kombinasi dari angka-angka itu bisa kita lihat pada gambar selanjutnya, itu di mana posisi itu dikaitkan dengan teori lima elemen. Dalam fungsi dipakai lima elemen. Lima elemen itu ada air, air menghidupi kayu, kayu menjadi sumber-sumber untuk menyalakan api, apa yang dibakar oleh api menjadi abu atau tanah. Di dalam tanah ada partikel logam, dan begitu memutar selanjutnya. Nah, tetapi di dalam perhitungan ini, kita tahu bahwa kita harus balik. Yaitu yang, apa yang setelah satu periode dikalahkan atau dikendalikan oleh elemen yang lain. Seperti misalnya kita lihat api. Tentu api akan dikendalikan oleh air. Air dibendung oleh tanah, dan tanah dicengkram oleh pohon, oleh kayu. Kayu ditebang oleh logam atau metal, karena metal itu seperti gergaji, kapak, dan metal itu akan leleh oleh api. Api akan mati lagi oleh air, begitu seterusnya. Jadi kita bisa lihat, angka-angka di dalam kotak ajaib losu, seperti yang kita lihat pada gambar, itu sebetulnya merupakan terjemahan dari simbol-simbol elemen. Pertama yaitu 2 dan 7, itu adalah api. Kita beri warna merah. Api melalihkan metal. Metal itu adalah 9 dan 4. Jadi kita lihat selanjutnya pergerakannya dari api mengalahkan metal, dan metal mengalahkan kayu, kayu mengendalikan tanah, tanah akan membendung air. Jadi kita akan lihat satu pola yang berkutar. Kita lihat terus, itu akan kita dapatkan api mengendalikan metal, metal memotong kayu, kayu mencengkeran tanah, tanah membendung air. Jadi kita lihat, kalau kita perhatikan, angkanya seperti itu, kita bisa jalankan, itu lihat api, ada panah menunjuk kepada metal, dan seterusnya. Nah, angka-angka ini termasuk angka hetu namanya. Angka hetu itu istimewa. Jadi kalau misalnya pada suatu coupling, ada angka 7 dengan 2, itu kita hitung sebagai energi yang positif. Yang positif ya. 4, 9, energi positif. 3, 8, energinya positif. 1 dan 6, energinya positif. Nah, 5 itu tidak ada kaitannya dengan unsur lain, yaitu unsur tanah, itu dianggap negatif. Jadi diantara semua bintang, kalau ada kombinasi yang beda 5, itu disebut hetu. 7 dengan 2, beda 5. 9, 4, beda 5. 8, 3, beda 5. 6, 1, beda 5. Jadi itu, kalau ada seperti itu, berarti baik. Baik itu di pintu, baik itu pada sektor-sektor lainnya. Sedangkan bila ada bintang 5, itu kurang bagus. Saya kira demikian di dalam metodenya. Dan kalau kita tunjukkan pergerakan pada 9, pada gambar selanjutnya, tribuners bisa melihat bahwa tengahnya itu 9, dan 9 itu pada gambar selanjutnya itu, kita bisa lihat angka 9 itu ada di tengah, kemudian dari angka 9 itu kita dapatkan pergerakan yang sama dengan aslinya, yaitu 5 di tengah, ada 8, 9, ke 1, diteruskan 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terisi semuanya, dan itulah yang disebut dengan pola periode 9, dengan posisi 9 di tengah. Nah, kalau kita misalnya lihat ya sebagai contoh, kita lihat bahwa kalau misalnya bangunan itu di atas itu adalah selatan, dan atas itu ada bintang 4, maka 4 itu disebut bintang hadap. Jadi kalau hadapnya ke selatan, berarti 4 itu bintang hadap. Nah, bintang yang di belakang itu 5, jadi itu namanya bintang duduk. Jadi selain bintang-bintang yang ini tadi, kita lihat pada 9 kotak, ada 2 bintang lain, yaitu bintang yang di mana bangunan menghadap. Kalau bangunan itu misalnya menghadap ke timur, berarti yang ada angka 7, itu adalah timur. Jadi bintang hadapnya 7, bintang duduknya 2. Nah, jadi ada hadap dan duduk. Sehingga kita dapatkan setiap sektor itu ada 3 angka. Nah, kalau ke 3 angka itu ada, tadi satu adalah ada bintang hadap itu baik. Kedua, kalau ada jumlah 10, itu juga baik. Jadi kita harus lihat urutan dari angka-angka tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada pola 9 bintang, Tribuners bisa lihat pada gambar selanjutnya, kita dapatkan arti daripada masing-masing bintang. Ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu diartikan. Dan satu hal yang perlu, yaitu bahwa ini untuk misalnya tahun periode 8, periode 8 kita bicarakan, dalam periode 8 kita bisa dapatkan bintang yang buruk, itu diberi warna kuning, itu bintang 2, itu bintang penyakit, atau gangguan pada kesehatan. Bintang 3 itu konflik, pertengkaran, cekcok. Bintang 5 itu adalah bintang sial, atau bintang apes. Itu yang kurang bagus. Sedangkan bintang lainnya relatif baik, terutama bintang 1, 6, 8, 9, 4. Itu semua bintang-bintang baik. Jadi di mana ada bintang baik, kita bisa gunakan untuk tidur, untuk bekerja, dan sebagainya. Dan tadi kita sebutkan ada dua macam bintang, yang dihadap, kita sebut bintang hadap, yang di belakang kita sebut bintang duduk, nanti kita akan lihat kombinasinya. Dan di sini, bedanya dengan periode 9, ini Mbak Esther bisa lihat, bintang 8 itu adalah sukses. Kita lihat sukses. Bintang 9 itu adalah keberuntungan masa depan. Future fortune, bintang peruntungan masa depan. Nah, sebetulnya pada waktu masuk periode 9, itu berubah, bintang sukses itu jadi bintang 9. Kita lihat pada periode 8, dari gambar ini kita lihat, bintang 7 itu adalah keberuntungannya sudah lewat. Pas ya? Past fortune. Iya, 8-nya itu adalah yang sekarang. Di periode 9, setelah tahun 2024 ke depan, yang sekarang itu adalah bintang 9. Yang 8 menjadi sudah lewat. Nah, karena bintang 7 sudah kelewat lebih lama, jadi lebih buruk. Kalau tadinya past fortune itu bagus, tetapi karena dia sudah lewat, kelewatan 1 itu, maka jadi buruk. Sebaliknya, bintang 2 itu makin didekati oleh periode 9. Jadi setelah 9, bintang yang akan datang itu adalah bintang 1, kemudian setelah bintang 1 adalah bintang 2. Maka bintang 2, yang tadinya merupakan hal yang buruk, itu jadi baik. Jadi baik ya. Nah, begitu. Jadi bintang 7 yang tadinya tidak terlalu masalah, jadi itu masih masalah. Nah, maka bintang-bintang yang baik dan buruk itu perlu kita kenali di periode 9. Nah, lalu bagaimana bentuk daripada perbintangan itu? Nah, para tribuners bisa lihat dari pola-pola itu, yang kita lihat tadi ada 16 ya. Kita bisa lihat bintang-bintangnya, pada lingkaran-lingkaran yang ada di sini, kita bisa lihat 8, 8 pola bintang 9 ya, 8 pola dari bintang 9, dan ada 16, berarti kalau para tribuners bisa lihat pada gambar ini, yang paling atas sebelah kiri, itu adalah coupling menghadap utara sektor 1. Nah, jadi yang paling sebelah kiri, kalau kita lihat utara, paling kiri itu adalah sektor 1, pas utaranya, tengah-tengah itu sektor 2, yang sebelah kanan itu adalah utara 3. Jadi utara 1 itu kita lihat, mempunyai kombinasi bintang 8 dengan 1. Nah, 8 itu adalah kesuksesan yang sudah lewat, keberuntungan yang sudah lewat, 1 itu adalah bintang kemenangan, itu adalah kombinasi yang sangat baik sekali, 1 dengan 8. Jadi, kita bisa lihat untuk coupling hadap utara 1, kalau dilihat dari derajat itu berarti 337 setengah sampai 352 setengah, itu adalah bintang 1. Itu adalah utara 1. Utara 2 berarti antara 352 setengah sampai 22 setengah. Itu setiap sektor 15 derajat, jadi utara 1 itu 15 derajat, utara 2 dan 3, 15 tambah 15, itu mencakup 60 derajat. Dan kita bisa saksikan untuk utara 2 dan 3, bintang 9 double itu sudah di depan, 9 dan 9. Nah, kalau bintang 9 double di depan, itu adalah suatu pola istimewa. Nah, itu kita katakan double rezeki juga. Nah, jadi kalau kita bandingkan utara 1 baik, utara 2 lebih baik daripada utara 1. Nah, kemudian kita dapatkan yaitu untuk coupling hadap timur laut sektor 1. Timur laut sektor 1 itu adalah antara 22 setengah derajat hingga 37 setengah derajat. Dan kita dapatkan di situ, bintang yang ada di depan itu adalah 6 dan 3 ya. Nah, jadi yang bintang yang besar, yang di bawah itu adalah bintang dasar, bintang dasarnya, sedangkan 6 dan 3 itu adalah bintang yang ada di, merupakan bintang duduk dan bintang hadap. Bintang 6 tentu bagus, bintang 3 itu bintang konflik. Konflik. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat, karena bintang konfliknya ada di sebelah kanan, itu mempunyai kekuatan lebih besar daripada bintang yang sebelah kiri. Berarti lebih kencang ya Pak ya? Lebih kencang konfliknya. Padahal bintang 6 itu power. Sebetulnya artinya ada kekuasaan, ada itu. Tapi karena bintang 3 adalah bintang konflik dan masih merupakan bintang yang kurang disukai pada periode 9, maka arah Timur Laut Sektor 1 tidak begitu menguntungkan. Nah, bagaimana dengan Timur Laut Sektor 2 dan 3? Timur Laut Sektor 2 dan 3 itu adalah antara 37,5 sampai 67,5. Dan kita dapatkan, untuk Timur Laut Sektor 2 dan 3, kembali kita dapatkan bintang double 9 ada di depan. Jadi mirip dengan arah hadap utara Sektor 2 dan 3. Bedanya, utara Sektor 2 dan 3, base star-nya adalah 5. Sedangkan bintang double 9 pada Timur Laut Sektor 2 dan 3, base-nya itu adalah 3. Nah, tetapi itu tidak dihitung. Base star tidak dihitung. Jadi base star itu bukan sesuatu yang harus dipakai, tapi dengan adanya bintang 9 di sini, cukup baik. Dan bintang 3 itu juga mempunyai simbol dari unsur kayu, bintang 9 itu adalah simbol dari unsur api, maka kayu membesarkan api. Jadi Timur Laut Sektor 2 dan 3, baik, lebih baik daripada utara 2 dan 3. Sama-sama double 9, tetapi dia masih sedikit kelasnya lebih ke atas. Lebih ke atas ya. Nah, ini kalau kita memilih coupling untuk arah Timur Laut. Bagaimana dengan Timur? Timur dibagi 3, Timur Sektor 1 antara 67,5 sampai 82,5 derajat, itu kita dapatkan bintang yaitu bintang 5 dan bintang 4. Bintang 5 itu bintang apes, bintang 4 itu adalah sebetulnya bintang kebijaksanaan, bintang asmara, tapi karena ada bintang 5 untuk Timur Sektor 1, tentu saja tidak bisa dikatakan bagus. Karena ya, ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi, untuk Timur Sektor 2 dan 3, kembali kita dapatkan double 9 pada Timur Sektor 2 dan 3. Dan di sini B-Star-nya 7. Jadi kita sudah dapatkan 3 arah hadap coupling, yaitu Utara 2, 3, Timur Laut 2, 3, dan Timur Sektor 2, 3, dua-duanya double 9. Sedangkan untuk Tenggara, yaitu antara 112 derajat sampai 127 derajat koma 5, itu kita dapatkan. Juga untuk Tenggara 1, kita juga mendapatkan bintang double, bintang double 9, itu berada di posisi Tenggara 1. Jadi di sini ada kelas yang berbeda juga, karena di sini bintang dasarnya itu 8. dibandingkan dengan arah hadap timur, B-Star-nya 7. Jadi bintang Tenggara sektor 1 sangat baik sekali. Nah, ini jadi kita sudah tahu untuk Tibuners yang kebetulan mau membeli cari coupling, hadap Tenggara sektor 1, double 9 dengan B-Star 8. Sangat baik. Dan untuk Tenggara sektor 2, itu kita dapatkan sama B-Star-nya untuk Tenggara itu 8, tetapi bintang duduk dan bintang hadapnya adalah 7 dan 2. Nah, kita meskipun bintang 2 itu adalah bintang kita sebut penyakit, tetapi 7-2 itu sisa bedanya 5, adalah H2. Nah, karena di angka H2, maka dengan sendirinya merupakan juga kombinasi yang baik. Memangnya tidak sama dengan double 9, tetapi termasuk baik. Tetapi, Tribuners, hati-hati, 7-2 tadi kita tahu akan berubah jadi elemennya api. Maka yang penting bagi mereka yang punya nanti di periode 9 arah hadap Tenggara sektor 2, 3, jangan meletakkan panel listrik pada arah Tenggara. Jangan meletakkan dapur pada arah Tenggara. Sesuatu yang bisa gampang terbakar, itu sebaiknya menghindari kombinasi 7 dan 2. Nah, Jadi, ini yang 8 pertama yang kita lihat, kita lanjutkan sedikit untuk 8 arah hadap yang lain, yaitu pertama arah hadap selatan, sektor 1. Tribuners bisa lihat ini juga kembali ada double 9. Dengan B star 4, di mana 4 merupakan elemen kayu, kayu menghidupi api, karena 9 merupakan simbol api, jadi sangat baik selatan. Jadi, kita dapatkan 4 yang double 9. Dan di selatan sektor 2, 3, itu ternyata adalah bintang 8 dan 1. Juga baik, kalah bagus dengan double 9, karena 9 merupakan sukses, double sukses. Jadi, ini kita dapatkan 8, 1 tentu saja baik. Nah, ini kalau kita bahas di periode 8, nanti Tribuners akan lihat bahwa selatan 2, 3, itu lebih baik daripada selatan 1. Tapi di periode 9, selatan 1 lebih beri lagi. Jadi, bagi mereka yang punya tanah atau coupling menghadap ke selatan 2, 3, mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana kalau pintunya serong ke selatan 1. Jadi, itu akan bergeser sekitar 7,5 sampai 15 derajat. Jadi, pintunya saya rongkai. Jika ingin mendapatkan double 9, itu maksudnya. Tapi, dua-duanya baik. Kemudian, baradaya 1, juga kita dapatkan double 9, jadi banyak sekali bintang double 9 yang tidak terdapat pada periode 8. Tidak terdapat pada periode 8. Nah, ini baradaya 1, double 9 dengan B star 6 sangat baik. Tetapi, pada baradaya sektor 2, 3, kita dapatkan bintang 3, 6. Nah, ini terbalik 3, 6 dengan 6, 3. Karena bintang yang berada di sebelah kanan, 6, itu adalah bintang hadap. Itu kekuatannya lebih besar daripada bintang duduk. Bintang duduknya kurang bagus, konflik, bintang hadapnya itu baik, 6. Jadi, antara 3, 6 dan 6, 3 itu berbeda. Yang di sebelah kanan itu adalah bintang 6, itu kuat. Nah, nanti kita dapatkan bintang yang 3, 6 itu berbeda. Ini lebih baik. tidak sangat baik, tapi baik. Lalu, barat. Untuk hadap barat, kita dapatkan double 9, itu untuk barat sektor 1. Sedangkan barat sektor 2, 3, kita dapatkan 4 dan 5. Ini kurang baik. Jadi, untuk ini, kita juga harus tahu, sebab nanti kita akan bicarakan, apa bedanya periode 9 sama periode 8. Karena di periode 8, arah hadap barat 2, 3, sangat baik. Tapi di periode 9 ternyata kurang bagus, karena ada bintang duduk 4 dan bintang hadapnya 5. Jadi, untuk tribuners ini penting. Terakhir adalah arah hadap barat laut. Arah hadap barat laut sektor 1, Anda dapatkan bintang 2, 7 adalah angka hetu. Dengan bay star 1, jadi cukup bagus. Dan terakhir, barat laut sektor 2, 3, itu dapatkan lagi double 9. Maka dari 16 arah hadap, tribuners sudah bisa mengenali banyak sekali yang double 9. Jadi, kalau Anda kebetulan sedang akan membeli kapling atau akan mendirikan satu bangunan, perhatikan bahwa arah-arah hadap dengan double 9 tentu kejayaannya akan sangat luar biasa, sehingga kita sudah bisa merasakan bahwa pemilihan kapling untuk arah-arah hadap ini sangat berguna buat para pengguna fungsi pada umumnya. Demikian, Mbak Isra. Jadi, aturannya itu adalah menerjemahkan, menginterpretasikan di posisi pintu depan itu kombinasi bintangnya apa. Kalau kombinasi bintangnya bagus, tentu akan bagus. Kalau ternyata kebetulan arah hadapnya buruk, seperti tadi misalnya terkena bintang 4 dan 5 ya, arah hadap sektor barat, sektor 2, 3, 4, 5 itu buruk. Nah, harus dipikirkan apakah posisi dari pintunya tetap di barat, atau kita geser ke arah, misalnya ke arah di sebelahnya, yaitu ke arah barat laut, atau kita geser lagi ke arah barat. Jadi, kalau kita bilang barat laut, eh, barat, berarti sebelah kirinya itu adalah barat laut, sebelah kanannya itu adalah barat daya. Jadi, kita tempatkan pintunya bukan di tengah coupling, tetapi di pinggir. Jadi, sebelah kiri atau sebelah kanannya. Nah, ini akan kita lanjutkan di dalam contoh-contoh yang lebih jelas. Lebih mendetail ya Pak. Lebih mendetail. Jadi, kita mengambil contoh-contoh bagaimana sih pengaruhnya pada rumah kita masing-masing ketika kita memasuki periode 9. Periode 9 itu berarti tiap periode itu berarti jaraknya 20 tahun, betul Pak? Betul, 20 tahun. 20 tahun ya. Nah, berarti tribuners, ini kita beruntung banget ya, terutama yang kayak generasi-generasi saya nih Pak, kan ada yang baru menikah atau mungkin baru memulai bisnis, cari bangunan kantor, cari rumah, itu kita dapat periode 9 ini ada beberapa yang double 9 gitu ya Pak. Baik untuk tempat tinggal ataupun tempat usaha. Usaha. Nah, berarti kalau kita semakin banyak punya aset itu Pak, apakah semakin double juga keuntungannya? Betul, jadi saya rasa itu penting sekali, terutama ini untuk yang secara umum dipakai, bukan melihat personal ya, tetapi melihat secara umumnya gitu, jadi saya kira bisa diambil satu kaedah ya sebetulnya sederhana sekali, tidak banyak yang buruk, tetapi kita hindari kalau bisa. betul, betul, betul. Oke, berarti hari ini kita sudah belajar tentang metode Flying Star Periode 9 Periode 9 Nah, dimana tadi Pak Mauro sudah menjelaskan setiap periode itu ada bintang yang maju ataupun mundur ya Pak ya? pergerakannya akan berputar seperti itu. Pergerakannya berputar ada yang maju ada yang mundur lalu kita dapatkan komposisi dari yang kita sudah lihat setiap sektor ada tiga bintang dan kita interpretasikan bintang duduk dan hadapnya Ya, betul, ada bintang duduk ada bintang hadap nah tribuners itu bisa nanti boleh banget dipahami lagi nih bintang duduk itu yang mana bintang duduk bintang hadap itu yang mana gitu ya apalagi nanti next kita bisa bahas mungkin mengenai yang ketik kedua yang individual ya, personal Nah, itu lebih lebih spesifik lagi gitu ya Pak Mauro Oke, nah sebelum itu mungkin tadi sempat di info nih sama Pak Mauro kalau misalnya tiap periode itu kita harus ada adjustment gitu ya atau refreshment nah kalau misalnya nih Pak kita di periode 7 atau 8 itu sudah punya covering yang dulunya bagus gitu ya tapi sekarang kita masuk ke periode 9 bintangnya juga berputar nah itu apa sih Pak yang harus kita lakukan gitu ya praktis nanti kita lihat bahwa apabila posisi pintu masih bagus perbintangannya ya kita bisa ubah ya dan kita harus lihat juga bagian-bagian bangunan lainnya terutama seperti posisi kamar tidur mungkin ada kantor atau ruang kerja disitu kemudian dapur jadi kita perlukan disitu perlu ada energi-enersi yang baik kalau sampai tidak hanya dari itu saja ya tidak hanya dari pintu masuknya saja tapi kita akan nanti perlihatan contoh-contoh bagaimana caranya menggunakan pola-pola perbintangan periode 9 ini oke berarti ternyata tidak cuma pintunya ngaduk kemana nih tapi elemen di rumah seperti kamar dapur ruang kerja ruang kerja itu semuanya dapat bintang yang baik menjadi faktor pendukung juga pendukung juga jadi percuma kalau pintunya sudah bagus energi yang dari luar baik tetapi ternyata posisi dari misalnya kamar tidur kita itu dapat energi yang negatif wah ini harus betul-betul dipikirkan apakah bisa lakukan satu renovasi sederhana oke mungkin untuk yang kali ini tadi kita refresh kembali ya dari awal ada Pak Pangro sempat menginfokan dimana selama ini kan kita kalau mengukur itu banyak yang dari dalam gitu ya Pak ya arah kompasnya itu ya banyak yang dari dalam pintu sedangkan tadi kita dapat info nih dari Pak Mauro ternyata yang baik itu 2 meter dari luar menghitungnya ya karena tribuners harus juga melihat adanya plafon talang air dan elemen yang mungkin merubah itu ya Pak ya halok betonnya juga gitu oke deh mungkin pertemuan kali ini cukup nih kita membahas secara general dulu terkait metode yang bisa kita pakai untuk memilih coupling untuk fungsi periode 9 terima kasih Pak Mauro nah teman-teman tribuners nanti boleh banget ikutan lagi perjalanan seris nih ya video dari informasi yang diberikan dari Pak Mauro untuk memilih coupling yang paling tepat gitu ya di periode 9 baik terima kasih tribuners sampai jumpa terima kasih sampai jumpa sub indo by broth3rmax terima kasih selamat menikmati